KAMI DATANG Udah ya Tar, kita keliling lagi Bentar rajin apa Mal Inti rajin amat sih Belom lagi pelot aneh penuh banget Udah marusan makan martabaknya, udah mangdamin Udah ngajak idar lagi Heeeeh Kayak inti kurang kerjaan Tar, gua heran ya Mal lu Tiap kali lu gua ajak keliling pasti ada aja alesannya Apai lu foto kopi tuh, ucapan lu tiap hari kayak begitu Waduh, waduh Sadis amat sih kekomen nanti Ya emang begitu faktanya, ya ga ping? Betul lu bang, kebiasaan Udah ayo Kita keliling lagi, kalo ga mau gua tinggal nih Tar aja ngapa Malin Nanti pake ngancem-ngancem segala, sabar ngapa Mali 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 Eh ping 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 Si bang Mali kemana ping? Sang Bang Malin ya, bang malinin Bang Malin ya kagak hati juga kagak nyawut Waduh, bener-bener dia ngerjain Ya, Ping. Hujan dijawab banyak di Hongkong. Dia jangan ketawa. Gigi dia hompong. Mak! Ketawa Haji pulang lagi. Mali! Cikgu tentu. Alhamdulillah. Allah. Allah. Balaiklah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon rapat dan luruskan Safnya untuk kesimpuran solat kita. Allahu Akbar Maaf nih Ustadz Iya Pak Ustadz Nanti Ustadz ke Pantai Asuhan apakah gak ya? Iya ini memang rencananya saya akan ke Pantai Asuhan Karena memang remaja masih juga ada rencana ke Pantai Asuhan untuk melihat taman bacaan Maaf ada apa ya Pak Ustadz? Oh gak ada apa-apa ya kebetulan saya juga insya Allah nanti mau ke Pantai Asuhan melihat persiapan pembuatan taman bacaan yang dikerjakan sama anak-anak remaja masjid Boleh, boleh, sangat boleh Silahkan Pak Ustadz, saya tunggu Terima kasih ya? Adam? Iya Pak Ustadz Kalau ada waktu kapan-kapan ya main-mainlah ke rumah Oh iya Kepadaan Kepung Ruku ya kan? Insya Allah Pak Ustadz, Insya Allah Ya elah itu Ustadz Jakaranya ngapain juga sih? Sok ramah tamah sama si Adam lagi Pakai nyuruh si Adam, adik sepupunya Ustadz Gopar lagi ke rumahnya Belagu banget Dia pasti mau promosin tuh anaknya tuh si Maisarroh ke Adam Iya Bisa aku baca dah Mentang-mentang sama Ustadz Belagu amat sih Gedek banget gua Tino yang bersih ya, itu ngalapnya ya Kamu juga yang bersih loh Ayo yang bersih ayo, naik sepupu Semangat, semangat ya Abah, ibu mana? Ibu teh di dapur lagi, lebih-lebih udah Oh iya iya Ayo, Tino, Tuning, artati semangat kerjanya ya Ya Abah Ya Abah Abah Ya Emangnya kenapa sih? Kok kita bersih-bersih rumah? Emang ada acara keluarga? Tuning teh lupa ya Besok kan sudah bulan puasa, ya kan? Jadi sekarang kita harus rapi-rapi bersih-bersih Buat menghadapi bulan ramadhan gitu Aduh Oh iya iya tuh Lupa Lupa Makanya hari ini kita bersih-bersih Buat menghadapi bulan suci ramadhan Harus bersih Ayo Abah Emangnya kalau bulan ramadhan harus rapi-rapi rumah ya? Tuning sayang Bersih-bersih rumah ini itu cuma perumpamaan aja tuning sayang Ini itu cuma sebagai simbol kalau kita udah siap buat menyambut bulan ramadhan Bulan ramadhan itu kan bulan yang suci Jadi kita juga harus menyambutnya dengan hati yang bersih Itu harus dilakukan Bersih semuanya Harus bersih Yaudah sekarang sampahnya teh dikumpulin ya Kumpulin Nanti biar apa Buangnya gampang ya Kumpulin Assalamualaikum Assalamualaikum Hei Wadah Wadah Bindu mana Eh salim dah sama kau nak Salim dah Salim dah Salim dah Jalin dulu nak Jangan abang ngkong dong Masa ngkong Oh bang emangnya abang masih muda Abang kan udah tua Ya kan tua umurnya cuma casingnya masih muda Iya iya deh Cing Lo jalan kaki Rob? Iya Cing jalan kaki ya sekalian mau ketemu sama emak Oh Iya biar tambah sehat lo minum jamu Rob Lo gue bikinin ya Iya Cing Mi Tapi boleh minum jamu enggak? Ya boleh lah Mi kan untuk kesehatan Nanti buat lo juga gue bikinin Rob Oh Makasih ya Cing Mbak Pur Buat Tuti Juga Oh iya Ini nih Cing pas banget Ninpur kemarin kan masuk angin kan? Iya Nggak tau nih Akhir-akhir ini Gampang sekali masuk angin Kalo masuk angin mah gampang Tinggal keluar aja Tari-tari dibikinin ya Udah Mbak Pur tenang aja Nanti abis minum jamu Ditanggung lebih seger Terima kasih Yaudah kalo gitu lo duduk dulu dah Eh tunggu dulu Tapi ini emak ada kan? Oh Emak sama Nyai Kebetulan lagi ke warung sayur Tapi gak lama Kok bentar lagi juga pulang? Oh iya deh Lo kayak kaget tau jadwalnya Mbak aja Rob Kalo pagi-pagi ya dia belanja sayur Nah lo Udah belanja belum? Udah Cing Lo udah nyuruh Mbak Tina tadi Untuk belanja Oh Yaudah kalo gitu pada duduk dah Nanti juga antren jamunya kalo udah selesai Ya Cing Ya Cing Ya Cing Ya Cing Eh Cing Cing lihat dulu ke dapur ya Iya Dari tadi cuma dipegang-pegang aja si Embo tuh Aduh galau banget kayaknya si Embo nih Apa ya Gue nih Juga lagi bingung nih Ronnie Masak apa ya Masakan itu supaya kita Nih Yang pegel-pegel juga bisa jadi seger Apa tuh masakan itu biar badan kita jadi ikut seger gitu Ya sayur asem aja biar seger gitu Ya sayur asem pakai ikan asin ya digoreng sama sambalnya tuh Jangan lupa po pake kacang biar makin mantep rasanya gitu Hmm Nah si Jum aja si Jum aja suruh bikin sambalnya Aduh Mben Lela belanja sendiri Hati kan gak ikut Enggak Nyai katanya hari ini gak belanja dulu Oh gitu Kurang Assalamualaikum 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 Ma'alaikum Ma'alaikum Ayo belanja-belanja Terima kasih Wah kita keduluan emak nih belanja disini ya sama Nyai ya Wah rupanya emak Haji sama Nyai ini mau masak besar ya Ya Uba Mba setiap hari juga masak besar Soalnya kalo masak kubur kan tempatnya mutwar Majin saja Wah ini Pak Sayur Kok tumben siang begini biasanya sayuran udah tinggal dikit Kok ini masih banyak? Iya Ini bumbu-bumbunya juga masih pada lengkap ya Iya Bu Haji Biasa kan udah puasa Jadi belanjanya eh banyakin Biasanya ibu-ibu suka nyetok buat sahur Iya iya betul-betul Tau juga ya Pengertian banget sama ibu-ibu Iya Jadi Pak Kita kagak usah bingung nih kalo besok nyiapin untuk sahur ya Jadi Hari ini kita masak kabarin Dan untuk sahur apa? Iya ibu nih jadinya pas anak baru deh Yang penting tulang tubuh itu sukanya yang simpel kalo mau makan sahur Bukannya si Riamah ini kakaknya Nur Hasanah yang istrinya Ustadz Gompar kan? Pastinya dia juga tau tentang Adam adik sepupunya Ustadz Gompar Coba gue tanya penasaran juga gue sama dia Sel Lu hari ini ada keliatan apaan lu? Biasa Ba Rachel ke Pantai Asuhan Hari ini tinggal ngecek ulang lagi persiapan taman bacaannya sebelum resmi dibuka untuk umum Bagus deh kalo lu ke Pantai Asuhan abah seneng tuh Iya emangnya kenapa Ba? Ya gak apa-apa Sel Ya jadi ketauan dah lu gak kemana-mana kan? Oh iya Sel Di Pantai Asuhan ada adiknya si Gopar kan sana? Ustadz Gopar ada adiknya sana Iya kan? Loh kok? Apa bisa tau sih? Ya tau lah orang tadi sholat subuh bersama-sama di masjid Siapa namanya Sel? Adam ya? Iya Ba namanya Kak Adam Eh katanya dia Ustadz juga ya Sel ya? Iya Ba Ya kata Kak Nur sih Kak Adam ini baru selesai kuliah satu di Jawa Timur Nah sebelumnya sebelum dia kuliah dia sekolah dulu di Pono Pesantren selama 6 tahun Oh jadi namanya Adam itu udah sarjana? Iya Mamong Nah sekarang dia lagi tunggu surat-surat lengkapnya untuk melanjutkan kuliah sedulah di Cairo Nah sambil menunggu Kak Adam ini ngabdi dulu deh di Pantai Asuhan Gitu deh ceritanya Mau ke Cairo deh? Ya rencananya sih gitu Ba Hebat, hebat, hebat Itu yang disebut pria idaman Calon suami idaman begitu tuh Ya Terus terang aja abad demen banget tuh Amaran begitu Cakep, pinter lagi, alim lagi tuh Maksud abah apa ya? Ya maksud abah cari laki-laki yang seperti Ustadz Adam itu Itu kalo mau cari calon suami Sel Insya Allah di Sel kagak bakalnya Sel Haji abang Haji abang jodoh itu di tangan Allah Ya Tapi kan kagak ada salahnya Kalo bang Haji berharap anak bang Haji dapat yang baik Maksudnya Haji abang? Ya terus terang aja bang Haji kepenyakunya mantu kayak si Adam Anaknya cakep, pinter lagi Santunya waduh gak tanggung-tanggung dah Alim lagi tuh udah rumi Apalagi pendinginnya bagus banget tuh Pondok pesantren Sudah kuliah Mau kuliah ke KERU lagi coba loh Gak kebayang deh Masa depannya cerah banget tuh Ya kagak seperti si songong itu Haji abang Eh memang salah dulu nih Bang Haji berharap begitu Anak bang Haji mendapat suami yang terbaik Aduh Haji abang Haji abang Kenapa sih itu mulut gak bisa dijaga banget sih kata-katanya Diatur kenapa kata-katanya Yang enak dikit kayak Diem deh tuh Abisin tuh Uff Haji abang Uff Uff Uff